Kitab Samuel yang pertama, pasal 11 Saul menyelamatkan kota Yabesh Pada waktu itu Nahas memimpin pasukan bangsa Amon untuk mengepung kota Yabesh Gilead Tetapi penduduk kota Yabesh mengajak berdamai Mereka berkata, janganlah mengganggu kami, maka kami bersedia menjadi hambamu Baiklah, kata Nahas, tetapi dengan satu syarat Aku akan mencungkil setiap mata kananmu untuk mempermalukan segenap Israel Para tua-tua Yabesh menyahut Berilah kami waktu selama tujuh hari untuk mencari bantuan Jika di antara saudara-saudara kami tidak ada yang mau datang untuk menyelamatkan kami Maka kami akan menyetujui persyaratanmu Para utusan Yabesh Gilead tiba di Gibeah, kota tempat tinggal Saul Dan memberitahu orang-orang di situ tentang malapetaka yang sedang mengancam mereka Maka menangislah semua orang itu Ketika itu, Saul baru pulang dari membajak di ladang Ia sedang berjalan di belakang sapinya Ia bertanya, ada apa? Mengapa semua orang menangis? Mereka menyampaikan kepadanya kabar dari Yabesh itu Lalu roh Allah turun ke atas Saul Dan ia menjadi sangat marah atas ancaman itu Ia mengambil sepasang sapi Memotong-motongnya Lalu mengirim utusan-utusan Untuk membawa potongan-potongan sapi itu Keseluruh Israel dengan pesan demikian Inilah yang akan terjadi atas sapi-sapi Orang yang tidak mau mengikut Saul dan Samuel ke medan perang Tuhan membuat umat Israel takut akan kemarahan Saul Dan mereka datang dengan serentak Saul menghitung mereka di Bezek Semuanya berjumlah 300 ribu orang Israel Di samping 30 ribu orang dari Yehuda Lalu ia menyuruh para utusan itu pulang ke Yabesh Gilead Kami akan menyelamatkan kalian besok sebelum tengah hari Katanya Ketika hal itu diberitakan di kota Yabesh Segenap isi kota itu bersuka cita Kemudian orang-orang Yabesh itu Berkata kepada Nahas Musuh mereka Kami akan menyerahkan diri kepadamu Besok kami akan keluar Dan kamu boleh memperlakukan kami Menurut kehendakmu Tetapi keesokan harinya Saul telah tiba pagi-pagi sekali Ia membagi bala tentaranya Menjadi tiga pasukan Kemudian secara tiba-tiba Mereka menyerang bangsa Amon Dan membantai mereka sepanjang pagi itu Sisa bala tentara Amon dicerai mereka Sehingga di antara mereka Tidak ada dua orang yang masih tinggal bersama-sama Lalu umat Israel berseru kepada Samuel Dimanakah orang-orang yang mengatakan Bahwa Saul tidak patut menjadi raja kita Bawalah mereka ke sini Dan kami akan membunuh mereka Tetapi Saul berkata Pada hari ini Tidak ada seorang pun yang boleh dibunuh Karena pada hari ini Tuhan telah menyelamatkan Israel Samuel berkata kepada mereka Marilah kita pergi ke Gilgal Dan meneguhkan Saul Sebagai raja kita Maka segenap bangsa Israel Pergi ke Gilgal Dan disitu mereka menobatkan Saul Menjadi raja Dengan upacara yang khidmat Di hadapan Tuhan Mereka mempersembahkan kurban keselamatan Kepada Tuhan Saul Dan semua orang Israel Bersukarya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!